Halo assalamualaikum balik lagi bareng Jabit channel di video kali ini saya akan membuat alat yang terbuat dari ya di sini saya mempunyai lampu LED yang sudah rusak dan saya akan menggunakan lampu ini atau bekas lampu ini untuk membuat lampu tidur dengan cara dan alat sederhana Oke saksikan terus videonya jangan kemana-mana jangan lupa tekan like comment subscribe dan tekan tanda loncengnya bahan yang kita perlukan diantaranya adalah bekas lampu LED yang sudah rusak kemudian selanjutnya kabel bekas charger ujungnya atau USB nya selanjutnya adalah LED RGB kemudian yang terakhir adalah resistor 220 Ohm Oke kita ke rangkaiannya atau perakitannya berdepan lama kita ambil LED yang sudah rusak kemudian kita buka tutupnya dengan cara mencongkel atau menariknya seperti ini nah disini saya sudah mengeluarkan isinya karena sudah rusak dan sudah dibuang nah kemudian di bawahnya ini paling bawahnya kita buka dengan cara mencongkelnya bisa menggunakan pisau ataupun obeng ya caranya seperti ini nah nah setelah itu kita juga buka tutup plastiknya yang bawah ini dengan cara mendorong atau juga bisa mencongkelnya nah sehasilnya seperti ini ya nah kemudian selanjutnya kita ambil kabel USB yang sudah dipotong terus kita sesuaikan ukurannya jangan terlalu panjang dan jangan juga terlalu pendek kita paskan dulu kita masukkan ujungnya dari yang sudah kita lubangi tadi dan kita akan memotong kabel ini sesuai ukuran yang pas nah saya akan memotongnya seperti ini setelah dipotong kemudian kita kupas seperti ini nah kita hanya mengambil dua bagian ya antara plus dan minus yang lainnya kita potong aja karena kita hanya hanya menggunakan satu dayanya aja atau untuk tegangan dari lampu LED RGB kita beralih ke tahap berikutnya kita cepitkan dulu kabel USB nya setelah itu kita kasih seordel dulu ujung-ujungnya biar mudah menempel dalam penyordelan setelah itu kita ambil resistor yang 220 Ohm kita sordel ke bagian plusnya ya terus kita ambil lampu LED RGB nya nah disini jangan lupa ya untuk bagian dibun yang kecil itu positif dalamnya dibun yang gede itu negatif kita potong sebelah untuk menyesuaikan panjang dari kaki-kakinya karena akan kita sambung atau kita sordel ke resistor nah jangan lupa untuk posisi kutub negatif dan positifnya untuk yang kecil itu positif kita sordel ke resistor kemudian untuk yang negatif itu kita tempel ke yang warna kuning ya setiap kabel USB itu untuk untuk warnanya itu beda-beda ya untuk plus dan minusnya atau positif negatifnya nah hasilnya seperti ini sangat sederhana sekali ini sangat mudah dicoba untuk para pemula selanjutnya kita ambil bekas lampu LED yang kita sudah kita copot tadi kemudian kita akan posisikan seperti ini ya kita masukkan ujungnya dan kita melakukan penempelan atau pengeleman dengan menggunakan lem bakar atau lem lilin disini disebutnya lakukan pengeleman dengan rapih ya dan lebih baik lebih banyak lebih baik karena ini akan dimasukkan ke dalam charger bekas HP dan memerlukan penempelan yang sangat kuat sampai disini pengerjaannya hampir selesai ya cukup sederhana kita atur posisi lampunya supaya ada supaya ada di tengah nah seperti ini kemudian kita tutup ulang dan kita akan menuju ke tahap percobaan disini kita memerlukan charger bekas HP ya dan kemudian kita masukkan setelah itu kita cari colokan nah kita masukkan sebelumnya kita matikan dulu pencahayaannya biar cahaya yang ditimbulkan itu lebih jelas dan hasilnya seperti ini ini bisa dijadikan sebagai lampu hiasan ataupun lampu tidur yang ditempatkan di kamar yang ditempatkan di kamar dan karena ini menggunakan lampu LED RGB jadi warnanya bisa berubah-ubah atau berkedip-kedip nah biar lebih jelas nah hasilnya seperti ini merah biru dan hijau oke terimakasih sudah menyaksikan jangan lupa tekan like komen share dan tekan tanda loncengnya terima kasih terima kasih selamat menikmati